Jadi perlu dijelaskan bahwa ini terjadi kelangkaan minyak goreng tersebut, ini kita teliti ya, teliti dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan menyangkut ke masyarakat luas, ini pasti akan kita lihat bagaimana penerapan di lapangan, termasuk kebijakan DMU. Jadi kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyelidikan, kita temukan alat bukti, sehingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan. Ya, saya rasa itu ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ibu Rayan, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebanjikan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!